Intro Coba pikirkan, serangannya tidak dapat dinilai sebelumnya, dan tidak dapat dipertahankan terlebih dahulu. Liu Chuan tahu akan sedikit sulit mengurus Cheng Jiang. Orang-orang dari Great Eagle Gang melihat Liu Chuan telah dikalahkan di ronde pertama dan sangat gembira. Sungguh lucu, siapakah saudara Cheng Jiang? Jika dia tidak memiliki teknik iblis yang tidak normal, maka Cheng Jiang akan menjadi pejuang terkuat. Liu Chuan merilis Smokerune. Sebenarnya, Cheng Jiang bisa saja mengambil tindakan, tetapi dia tidak melakukannya, dan ini bukan pertama kalinya Liu Chuan melakukannya. Semua orang, terutama penyihir mantra yang arogan, sering melakukannya. Ini adalah pertama kalinya Liu Chuan merasa tidak berdaya, tetapi orang di depannya ini seperti pertahanan mutlak, memblokir serangannya. Serangan Liu Chuan kali ini, telah menggunakan seluruh kekuatannya, namun masih diblokir. Meskipun serangan Liu Chuan sangat kuat, itu tidak memberikan efek yang berarti. Tidak peduli seberapa kuat Liu Chuan, dia akan tetap diserap dan dilemahkan secara perlahan oleh udara di sekitarnya. Mata Cheng Jiang mengeluarkan aura cahaya yang aneh, karena dia akan menghabisi Liu Chuan. Bibir Cheng Jiang bergerak, dan hendak meniup seruling yang akan mengakhiri pertempuran. Tiba-tiba, Liu Chuan merasakan hawa dingin di punggungnya. Serangan Cheng Jiang sangat tepat sasaran, dan langsung diluncurkan dari belakang. Orang harus tahu bahwa ada tembok tak kasat mata di depan Liu Chuan, jadi dia bahkan tidak bisa mengelak. Tai, Liu Chuan berteriak dengan marah ketika sisik naga emas mulai berkedip-kedip di dalam roh bela diri. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah menghadapinya. Pada saat yang sama, Liu Chuan mengulurkan tombaknya ke punggungnya. Bang, gelombang energi yang besar melanda, dan langsung menghantam tombak kuno Liu Chuan. Tubuh Liu Chuan menjadi tidak stabil, dan dia menabrak dinding tak kasat mata dengan keras. Engah, Liu Chuan merasakan sensasi manis di tenggorokannya saat dia mengeluarkan seteguk darah. Liu Chuan bahkan tidak dapat mengingat sudah berapa lama dia terluka sedemikian rupa. Setelah penyerangan itu, Liu Chuan tidak peduli dengan lukanya, dan menghindar. Cheng Jiang langsung tertawa terbahak-bahak, Haha, kuda sialan, kamu kalah, kalah, akui kekalahan, jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu. Sungguh, menghadapi serangan aneh ini, Liu Chuan benar-benar tidak punya banyak cara. Orang-orang di Great Eagle Gang tertawa tanpa henti, semuanya mengejek Liu Chuan karena melebih-lebihkan kekuatannya. Jiang Yun, yang berada di samping, juga agak kaget. Apa yang terjadi? Mungkinkah kuda sialan itu pun akan kalah? Tidak, dia sama sekali tidak bisa melakukan itu. Dia harus membalas dendam untuk dirinya sendiri. Persetan, lakukan yang terbaik. Aku yakin kamu pasti akan mengalahkannya. Jiang Yun bersorak untuk Liu Chuan. Liu Chuan tersenyum, memandang Jiang Yun, dan mengulurkan ibu jarinya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Cheng Jiang, kamu benar-benar kuat, aku mengakuinya, tetapi untuk berpikir kamu ingin aku mengakui kekalahan dengan kekuatan sekecil itu, kamu tidak mungkin. Liu Chuan tidak mengaku kalah, tetapi malah merasa bahwa dia siap berperang. Semakin kuat musuhnya, semakin kuat pula aku. Ini selamanya akan menjadi keyakinan Liu Chuan. Liu Chuan jatuh ke dalam keadaan pasif, dan bahkan dua orang misterius itu mulai mengkhawatirkannya. Kakak senior, ayo kita bergerak. Meskipun dia adalah seorang jenius yang luar biasa, serangan Cheng Jiang ini terlalu abnormal, dia bukanlah tandingannya untuk dia. Meskipun pria misterius dapat merasakan bahwa Liu Chuan berada dalam situasi yang sulit, dia memiliki pandangan yang berbeda, adik junior, menurutku dia pasti punya cara. Kalau tidak, dia tidak akan disebut jenius. Ketekunan, selama kamu bertahan sampai akhir, kamu akan menjadi seorang jenius. Saya percaya dia akan menang. Pria misterius dapat melihat semacam temperamen yang sulit didapat di antara para pejuang dari tubuh Liu Chuan, yang tidak pernah mengakui kekalahan. Bodoh-bodoh, kamu bajingan. Meskipun kamu sangat kuat, kamu tidak berguna di hadapanku. Cheng Jiang berkata dengan acuh tak acuh. Jika serangan lawan tidak berwarna dan tidak berasa, lalu bagaimana jika aku menjadi tidak berwarna dan tidak berasa? Akankah dia menemukanku setelah itu? Liu Chuan sepertinya punya menemukan celah, yaitu serangan Cheng Jiang harus menemukannya. Jika dia tidak dapat menemukannya, maka dia masih memiliki kesempatan. Arus bawah melonjak. Ayo lakukan dengan cara ini. Setelah itu, Liu Chuan menggunakan arus bawah secara diam-diam, dan Liu Chuan memikirkan adegan ketika dia bertarung melawan Zhuokyu. Cheng Jiang mengerutkan kening, dia bisa dengan jelas merasakan perubahan pada tubuh Liu Chuan, ki orang ini sebenarnya lebih lemah. Rune cahaya intens. Nada campuran. Liu Chuan menggunakan dua rune sekaligus, menjebak perasaan Cheng Jiang. Tiba-tiba, cahaya putih menyala, dan di tengah kebisingan yang tak tertahankan, semua orang tersesat. Cheng Jiang lebih baik, dia mengharapkan Liu Chuan melakukan ini. Lagi pula, penyihir mantra sering menggunakan metode ini untuk menghadapinya, tetapi apakah metode ini benar-benar berguna? Cheng Jiang telah melakukan pelatihan enam indera di papan pendeknya, jadi meskipun inderanya terhalang, dia akan dapat menemukan Liu Chuan. Hef, mencari kematian. Cheng Jiang telah mengunci Liu Chuan, dan hendak menyerang, tetapi siapa sangka, ki Liu Chuan sebenarnya telah menghilang, membuat Cheng Jiang tidak dapat menguncinya. Sial, Cheng Jiang akhirnya bereaksi, Liu Chuan sebenarnya jauh darinya. Auranya seperti ini, semakin dekat, semakin mudah seseorang merasakannya. Begitu jaraknya terlalu jauh, seseorang tidak akan bisa menangkapnya. Hef, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Tidak peduli apa, Cheng Jiang harus meletakkan lapisan pertahanan di depannya terlebih dahulu. Bahkan jika kecepatan Liu Chuan cepat, dia masih tidak bisa menembus lapisan pertahanannya sendiri. Tepat pada saat itu, Liu Chuan benar-benar datang. Kecepatannya sangat cepat, Cheng Jiang tidak berani menunda, dan segera meniup serulingnya. Pedang takasat mata terbang langsung ke arah Liu Chuan. Siapa sangka jalan ke depan Liu Chuan sangat aneh, pedangnya malah meleset. Serangan Cheng Jiang saat ini memiliki interval waktu, yaitu CD. Jika Liu Chuan berhasil memanfaatkan celah ini, kemungkinan besar dia akan diserang. Liu Chuan juga mengetahui kelemahan Cheng Jiang. Bang, jika serangan Cheng Jiang sedikit lebih kuat, waktu serangannya akan berkurang, atau jika dia bisa menggunakan beberapa pedang besar pada saat yang sama, dia pasti akan mati. Namun, Cheng Jiang hanya bisa menggunakan satu pedang besar dalam satu waktu, dan ada interval waktu juga. Ini adalah kesempatan yang bisa dia manfaatkan. Tidak ada keterampilan bela diri yang sempurna, tidak peduli berapa lama atau pendek, selalu ada kelemahan. Bang, Liu Chuan menyerang penghalang pertahanan Cheng Jiang lagi, tetapi tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia tidak dapat menghancurkan penghalang itu. Oleh karena itu, Liu Chuan menjadi lebih pintar, mengurangi tingkat konsumsi energinya. Satu serangan, dua belas transformasi. Liu Chuan melancarkan rentetan serangan, pada saat yang sama, menghitung waktu. Satu detik, dua detik, serangan itu datang. Liu Chuan merasakan pedang besar Cheng Jiang akan datang, dan segera menghindar, interval waktunya sekitar dua detik. Waktunya sudah cukup, selain waktu serangan dan waktu pertahanan Cheng Jiang, Liu Chuan juga menghitungnya. Kelemahan orang ini terlalu jelas. Liu Chuan akhirnya mengerti mengapa Cheng Jiang berkata dia akan mengalahkannya dalam waktu sesingkat itu. Ini adalah hasil dari metode serangannya sendiri. Pada awalnya, serangan Cheng Jiang tampak sangat kuat dan tanpa cacat, tapi itu benar-benar menakutkan. Begitu seorang petarung tenang, dia akan tahu bahwa serangan bajingan ini sangat lemah. Pertanda serangan Cheng Jiang sangat jelas, yaitu meniup serulingnya. Selama dia melihat bibirnya bergerak, inilah waktunya untuk menghindar. Samar-samar, Liu Chuan mendengar suara seruling, dan dia mulai memasang penghalang pertahanannya lagi. He he, sekarang, aku tahu apa yang harus kulakukan. Cahaya kuat menyebar dan kebisingan menghilang. Liu Chuan juga tidak lagi menggunakan cahaya kuat untuk mengikuti simbol kebisingan, karena dia tidak perlu mengunci saya sama sekali. Kecuali, ketika mereka melihat Liu Chuan lagi, mereka menyadari bahwa temperamen Liu Chuan telah mengalami perubahan yang menakjubkan, seolah-olah dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat mengalahkan Cheng Jiang. Cheng Jiang sedikit marah karena malu, karena serangannya telah diketahui oleh Liu Chuan. Sekarang, dia berada dalam situasi yang sulit. Kakak senior, kamu memiliki mata yang bagus, bocah itu benar-benar dapat melihat melalui Cheng Jiang dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar tidak sederhana. Jejak keterkejutan melintas di mata wanita misterius itu. Dia memikirkannya, jika itu dia, dia pasti akan takut juga. Tidak mungkin dia bereaksi secepat itu. Pria misterius itu tersenyum tipis, dan berkata, aku sudah mengatakannya. Aku sangat menghormatinya. Masa depan bocah ini tidak terbatas. Haha, Cheng Jiang, seranganmu biasa-biasa saja, sekarang giliranku yang menyerang. Liu Chuan tertawa keras. Kali ini, Cheng Jiang tidak lagi sombong, dan tidak berani tertawa, melainkan menjawab dengan tenang. Serangan Liu Chuan sangat cepat, dan serangannya memerlukan cooldown. Itu di sini, Liu Chuan tiba-tiba mengaktifkannya, dia tidak berani melancarkan serangan pada saat pertama. Karena dia tahu Liu Chuan akan mampu menghindarinya. Faktanya, bagaimana Liu Chuan bisa begitu kuat? Ini sepenuhnya merupakan hasil imajinasi Cheng Jiang. Mau bagaimana lagi, temperamen manusia akan memberikan banyak tekanan pada pihak lain. Seseorang bisa saja lemah, tetapi temperamennya harus kuat. Manusia adalah jenis keberadaan yang sangat aneh, dan mereka sangat terpengaruh oleh ilusi benda. Orang ini tidak berani main-main dalam situasi ini. Karena dia tidak berani main-main, dia pasti menggertak. Liu Chuan segera mundur dan tertawa terbahak-bahak. Haha, Cheng Jiang, aku sudah mengetahui seranganmu, apakah kamu masih ingin aku mengaku kalah? Aku-aku akan memberimu pilihan. Kamu harus mengakui kekalahan sekarang, aku tidak akan mempersulitmu. Situasinya telah terbalik. Sangat merajalela sekarang, tapi siapa sangka setelah beberapa menit, giliran dia yang merasa malu. Tes, sombong. Kalau kamu punya kemampuan, datanglah padaku. Cheng Jiang bersih keras. Baiklah, ini pilihanmu. Kalau begitu, aku datang. Liu Chuan sekali lagi melancarkan serangan yang kuat. Hanya saja, situasi pertempuran saat ini sepenuhnya Liu Chuan yang mengambil inisiatif. Dan di bawah kombinasi serangan nyata dan palsu, setelah beberapa ronde, serangan Cheng Jiang menjadi sangat tidak teratur. Pada saat inilah Liu Chuan memperkirakan waktu secara akurat, dan saat penghalang pertahanan Cheng Jiang akan menghilang, dia melancarkan serangannya. Cheng Jiang dengan cemas menggunakan energi pedangnya yang tak terlihat untuk menghalangi jalan Liu Chuan. Siapa sangka, Liu Chuan masih ceroboh, dan kali ini, dia langsung terluka oleh cahaya pedang. Liu Chuan memuntahkan, seteguk darah, tapi dia masih terus maju. Itu karena hanya ada satu kesempatan. Dia harus meraihnya. Sialan, bajingan ini tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Mau bagaimana lagi? Meskipun Cheng Jiang bisa melukai Liu Chuan, dia tidak bisa mengalahkannya dalam satu serangan, jadi bahaya sudah sampai di atas kepala Cheng Jiang. Cepat, penghalang pertahananku. Cheng Jiang mengabaikan semuanya dan melepaskan penghalangnya. Tapi, apakah masih ada cukup waktu? Liu Chuan sudah sangat dekat dengan Cheng Jiang. Namun seruling Cheng Jiang sudah berbunyi, dan udara di sekitarnya sudah mulai mengembun. Sialan, kecepatan Liu Chuan sepertinya meningkat satu tingkat lagi, dan dia masuk. Jantung Cheng Jiang berdetak kencang, dia masih sedikit terlambat. Ketika seluruh tubuh Liu Chuan memasuki penghalang pertahanan, penghalang pertahanan terbuka, dan jubah Liu Chuan terpotong oleh penghalang pertahanan. Pertempuran ini ditakdirkan untuk dilakukan oleh mereka yang aktif. Serangan Cheng Jiang tidak cukup aktif, hanya untuk menakut-nakuti orang, tujuannya untuk menghancurkan keyakinan lawan, dan mencapai tujuan kemenangan. Namun, jika lawan mengambil inisiatif, dialah yang akan menderita. Bang! Dengan suara teredam, seruling di tangan Cheng Jiang dipukul, dan dengan tombak kuno Liu Chuan terangkat, seruling itu berputar beberapa putaran di udara, mendarat dengan akurat di tangan Liu Chuan. Saat ini, Cheng Jiang masih belum bereaksi. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi. Serangan sempurnanya telah dikalahkan begitu saja. Semua orang tercengang. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Jiang Yun, yang bodoh, tertegun sejenak. Dia segera melompat ke girangan, hebat, sungguh hebat, Liu Chuan akhirnya membalas dendamnya. Ya, F cek kamu. Kerja bagus. Jika kamu menang, aku tahu kamu akan menang. Jiang Yun bersorak. Pria dan wanita misterius itu saling memandang, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Kuda terkutuk ini sebenarnya bukan manusia biasa. Cheng Jiang, bagaimana? Apakah kamu masih ingin bertarung? Apakah kamu kalah? Liu Chuan tersenyum. Geng elang hebat, ayo tantang aku sebanyak yang kamu mau. Jika ada, aku akan membunuh satu. Jika ada dua, aku akan membunuh sepasang. Anda, Cheng Jiang memelototi Liu Chuan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Cukup, serulingmu bagus sekali. Sekarang jadi milikku kan. Jadi, apa kamu mau keluar? Liu Chuan bertanya dengan santai. Bagi Cheng Jiang dan yang lainnya, tujuan mereka kali ini adalah Liu Chuan, bukan hadiah dari pekan raya mantra. Oleh karena itu, tidak bisa pergi tidak berpengaruh pada mereka. Sebenarnya, Liu Chuan tidak ingin mereka pergi sama sekali. Dengan begitu banyak orang, bagaimana mungkin mereka tidak menjadi budaknya? Beberapa prajurit menghilang secara misterius, yang pasti akan menimbulkan banyak masalah. Bagaimanapun, mereka telah menghilang di sisi Liu Chuan. Huh, aku membuatmu bersikap sombong. Ekspresi Liu Chuan tiba-tiba berubah, dan tombaknya menghantam perut Cheng Jiang dengan keras. Dalam sekejap, rasa sakitnya bisa menjungkir balikkan sungai dan lautan. Sangat menyakitkan hingga wajahnya menjadi pucat, tidak mampu mengucapkan sepatah katapun. Liu Chuan meraih kerah baju Cheng Jiang dan menariknya ke arah Jiang Yun. Pada saat ini, orang-orang dari Great Eagle Gang mengelilinginya, seolah-olah mereka akan menyerang. Namun, mereka menjaga jarak aman satu sama lain, karena mereka tahu bahwa begitu mereka bergerak, pria dan wanita misterius yang menatap mereka dengan iri pasti akan bergerak. Huh, apakah kamu akan bergerak? Minggir, sekelompok pengecut, Liu Chuan berteriak, orang-orang dari Great Eagle Gang hanya bisa dengan bijaksana menyingkir. Persetan denganmu, melihat Liu Chuan berjalan ke arahnya, hati Jiang Yun luluh, dia sangat ingin memeluk Liu Chuan dan memeluk Liu Chuan erat-erat. Liu Chuan mengedipkan matanya ke arah Jiang Yun dan berkata, Jiang Yun, seperti yang saya katakan sebelumnya, siapapun yang berani mengganggu Anda, saya akan membunuh mereka. Sekarang saya telah memenuhi janji saya, Cheng Jiang adalah milik Anda, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, ingin bersamanya. Berlututlah di depan ayahmu. Liu Chuan mengerahkan kekuatannya dan membuat Cheng Jiang berlutut di depan Jiang Yun. Betapa besarnya penghinaan ini, seorang pria berlutut di depan seorang wanita. Tak termaafkan, jangan melawan, apa kamu tidak mengerti? Jika kamu melawan lagi, aku akan membunuhmu. Liu Chuan mengancam. Hef, kuda sialan, anggap dirimu kejam. Hari ini, aku, Cheng Jiang, telah jatuh ke tanganmu, aku tidak punya satu keluhan pun. Jika kamu ingin bertarung, cepatlah. Kata Cheng Jiang. Hehehe, aku membunuhmu. Apa gunanya membunuh orang sepertimu yang dipukuli seperti itu? Segera minta maaf kepada kecantikan luar biasa kami, Jiang Yun. Liu Chuan berkata, minta maaf. Tidak mungkin, bunuh saja aku. Cheng Jiang menolak untuk meminta maaf apapun yang terjadi. Petik 2. Hef, kuda sialan, biarkan aku memberinya pelajaran. Jiang Yun menggosok tinjunya, siap untuk bergerak. Dia harus membalas penghinaan yang dia derita barusan. Ayo, ayo. Liu Chuan menarik Cheng Jiang, menunggunya bergerak. Setelah itu, Jiang Yun perlahan mengepalkan tinjunya. Semangat bela diri perlahan menjadi cukup. Dia mundur dua langkah, dan membuat gerakan berlari. Cheng Jiang, aku membiarkanmu mengganggu ku. Teriakan Jiang Yun sangat keras, dan di tengah teriakannya yang keras, tinju Jiang Yun menghantam hidung Cheng Jiang dengan keras. Jika dikatakan bahwa pejuang menggunakan semangat bela diri sebagai pertahanan, maka serangan Jiang Yun tidak akan menyebabkan kerusakan besar pada lawan. Namun, prajurit yang tidak menggunakan pertahanan roh bela diri tidak berbeda dengan orang biasa. Dalam sekejap, hidung Cheng Jiang berlumuran darah, dan tubuhnya, di saat berikutnya, menghilang saat dia dikirim terbang. Menyenangkan, kecantikan Jiang Yun, Liu Chuan berkata sambil melihat ke arah Jiang Yun yang tampak sangat puas. Liu Chuan mengerutkan kening, dan berkata, Hef, tidak sama sekali. Siapa yang membiarkanmu menyelamatkanku setelah sekian lama, dan membuatku berada dalam keadaan yang menyedihkan? Mulut Liu Chuan berkedut, Akulah yang menyuruhmu untuk menyetujuinya tanpa berpikir panjang. Baiklah, baiklah, apakah kamu masih akan main-main nanti? Liu Chuan bertanya, Jiang Yun menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya tidak akan gegabu. Kemanapun kamu pergi, aku akan pergi, dan kamu dapat melindungiku. Hef, cek, mereka bukan orang baik. Katakan padaku, bagaimana kita akan menghadapinya? Jiang Yun menunjuk ke arah orang-orang dari geng elang besar, Liu Chuan memandang mereka dan mengangkat alisnya, suruh mereka nyahlah, apalagi yang bisa kamu lakukan, agar tidak membuat mereka terlihat buruk. Benar, kami akan melakukan itu. Kami akan membuat mereka nyah, dan kami akan membuat mereka nyah sendiri. Bagus sekali. Jiang Yun maju selangkah, berdiri dengan tangan di pinggul, dan menunjuk ke arah orang-orang dari geng elang hebat. Aku memberimu waktu tiga detik. Nyahlah dariku. Kalau tidak, aku pribadi akan membuatmu nyahlah. Petik dua, melihat orang-orang dari geng elang besar begitu takut padanya adalah perasaan yang luar biasa. Sungguh sebuah pencapaian. Sebenarnya, orang-orang dari geng elang besar tidak takut pada Jiang Yun. Mereka takut pada Liu Chuan di belakang punggungnya. Setelah itu, kejadian yang tidak dapat dipercaya terjadi. Orang-orang dari geng elang besar menyerang diri mereka sendiri satu demi satu, mengirim mereka keluar dari alam abadi. Benar-benar, memalukan. Setelah orang-orang dari geng elang besar semuanya menghilang, Jiang Yun akhirnya menghela nafas lega dan datang ke sisi Liu Chuan. Kuda sialan, sudah selesai. Ayo pergi. Hei, tunggu sebentar. Aku masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Liu Chuan menyuruh Jiang Yun menunggu dulu. Bagaimanapun, sepasang pria misterius itu telah membantunya sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu tujuan spesifik dari kunjungan mereka, dia tetap harus berterima kasih kepada mereka. Liu Chuan berjalan ke arah mereka berdua dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jika kalian berdua tidak banyak membantuku, mustahil bagiku untuk mengalahkan mereka. Pria misterius itu tertawa dan berkata, tidak perlu, kami bukan orang terkenal. Hanya saja, saya punya pertanyaan untuk Anda, pahlawan muda, apakah Anda tahu tentang lembah dingin? Tiga kata, lembah dingin, mengalir ke telinga Liu Chuan seperti suara setan. Sudah lama sekali dia tidak mendengar seseorang mengucapkan tiga kata ini, dan ketiga kata ini memiliki arti lain bagi Liu Chuan. Liu Chuan sangat yakin bahwa lembah dingin yang dibicarakan kedua orang ini adalah lembah dingin yang dia kenal. Kalau tidak, mereka tidak akan mengucapkan dua kata itu. Hanya saja, gejolak di mata Liu Chuan sebelumnya telah sepenuhnya ditangkap oleh keduanya, dan keduanya juga tidak mengatakan apa-apa. Pria misterius itu tersenyum dan berkata, Oh, jangan khawatir, aku hanya merasa seperti pernah melihatmu sebelumnya di lembah yang dingin. Liu Chuan mengangguk dan berjalan menuju Jiang Yun. Begitu dia pergi, wanita misterius itu bertanya, Kakak senior, apakah kamu sengaja melakukannya tadi? Saya juga melihat perubahan di matanya. En, lumayan. Anak ini pasti ada kontak dengan tuan kita. Jadi, jika situasinya memungkinkan, kita akan membawanya. Kata pria misterius. F. Chuk, ayo cepat pergi. Tempat pertama bukan lagi milik kita. Jiang Yun mendapatkan kembali vitalitasnya dan bercanda. Setelah melihat Liu Chuan menyelesaikan dua pertempuran yang sangat sulit dimenangkan, Jiang Yun semakin yakin bahwa tempat pertama adalah miliknya. Liu Chuan menggelengkan kepalanya, hanya Tuhan yang tahu apakah masih ada orang kuat yang tersisa. Jika ada, maka dia pasti bukan tandingan mereka. Baiklah, ayo pergi. Kata Liu Chuan, seiring berjalannya waktu, jumlah penyihir mantra yang diserang menjadi semakin banyak. Tentu saja, sebagian besar dari mereka hanya berada di tingkat pertama penyihir mantra. Tujuan dari semua penyihir mantra tingkat pertama telah tercapai. Sepertiga dari perjalanan adalah tujuan akhir mereka. Liu Chuan dan Jiang Yun dengan cepat mencapai tempat itu juga. Jiang Yun sangat penasaran, mengapa penyihir mantra tingkat satu ini tidak terus maju. Mungkinkah ada sesuatu yang sangat menakutkan di depan? Dia melihatnya, tapi tidak ada apa-apa. Jiang Yun tidak tahu betapa sulitnya mengambil langkah maju dari sini. Bukan karena penyihir mantra ini tidak ingin maju, hanya saja mereka tidak punya pilihan lain. Penyihir mantra peringkat pertama sebenarnya telah mengalahkan tiga penyihir mantra peringkat tiga. Penyihir mantra peringkat pertama ini semua memandang Liu Chuan dengan iri. Ketika seseorang mencapai tingkat kekuatan tertentu, mereka akan merasa iri dan tidak iri. Karena tidak ada gunanya cemburu. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa mencapai level pihak lain. Liu Chuan dan Jiang Yun tidak beristirahat dan berjalan maju. Ketika mereka keluar dari tempat peristirahatan, Jiang Yun tiba-tiba merasakan sensasi yang menyesakan. Dalam sekejap, Zhang Xuan kehilangan nafas dan kulitnya memucat. Liu Chuan juga sedikit mengernyit. Tidak heran para penyihir pesona ini tidak pergi, itu karena mereka tidak bisa bergerak, dan dengan setiap tahap yang berlalu, tekanan pada roh bela diri akan meningkat. Ini adalah wilayah pertempuran penyihir mantra peringkat dua, jadi tentu saja penyihir mantra tingkat satu itu tidak akan bisa datang ke sini. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Jiang Yun memiliki standar penyihir mantra peringkat dua, dia baru saja memasuki sekte tersebut. Oleh karena itu, Liu Chuan tidak yakin apakah Jiang Yun dapat mencapai penyihir mantra peringkat dua untuk beristirahat. Jiang Yun, kamu baik-baik saja. Liu Chuan bertanya, Aku, ayah, aku tidak tahan lagi. Aku tidak tahan lagi. Biarkan aku istirahat. Jiang Yun masih berjuang untuk bertahan. Liu Chuan hanya bisa membuat Jiang Yun berhenti dan beristirahat. Di luar, alam abadi, Jiang Yun mulai merasa gugup. Dia tahu bahwa titik merah yang lemah adalah cucunya dan sudah memulai perjalanannya ke penyihir pesona peringkat dua. Ini adalah sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh Jiang Yun. Setelah memasuki alam abadi, bahkan jika seseorang tidak bisa mendapatkan hadiah apapun, itu akan menjadi bentuk pelatihan untuk penyihir pesona. Ini karena memurnikan jimat adalah hal yang agak menyakitkan. Jiang Yun, kamu harus bertahan. Jiang Yuan hanya bisa berdoa seperti ini. Di sisi lain, seseorang mulai bersorak, Hore, kakak senior Zhao Wei memang kakak senior Zhao Wei, dan dia sekarang berada di posisi pertama. Haha, perkumpulan pesona kita memang yang terkuat. Di pihak Zhou Seng, dia telah melihat bahwa Zhao Wei menduduki peringkat pertama. Hanya saja, dia tidak bisa bersemangat. Perkelahian di dalam alam abadi belum berhenti. Tetapi karena Zhao Wei telah berhasil mencapai puncaknya, dia telah menerima banyak hadiah. Sejujurnya, dia sedikit terharu. Namun, dia memiliki begitu banyak materi yang bukan miliknya. Pada akhirnya, dia harus memberikannya kepada kuda-kuda sialan itu. Ini membuatnya sangat tidak senang, tapi apa gunanya? Jika dia tidak memberikannya kepada pihak lain, mungkinkah dia akan mengambilnya sendiri? Dia tidak punya nyali untuk melakukannya. Adapun dua pria dan wanita misterius, mereka tetap bersikap rendah hati sepanjang jalan, mempertahankan posisi mereka di belakang Liu Chuan. Hal ini membuat Liu Chuan sangat tidak senang. Jumlah penyihir mantra di dalam alam abadi berkurang, dan Jiang Yun telah mencapai batasnya. Oleh karena itu, Liu Chuan merasa sudah waktunya untuk melepaskan Jiang Yun, karena dia merasa sesuatu akan segera terjadi. Jiang Yun, kamu baik-baik saja. Kalau begitu, kamu boleh pergi dulu. Liu Chuan bertanya. Jiang Yun benar-benar tidak dapat bertahan lebih lama lagi? Kekuatannya ada batasnya, dan sekarang dia telah mencapai batasnya. Meskipun dia sangat tidak mau, dia tidak punya pilihan lain. Sial, aku tidak tahan lagi. Aku akan pergi. Kamu bisa bermain sendiri perlahan. Setelah itu, Jiang Yun menekan tombol di gelangnya dan segera pergi. Begitu Jiang Yun pergi, pria dan wanita misterius itu mendatanginya. Dasar berengsek, pahlawan mudah ma, ayo pergi bersama. Pria misterius itu sekali lagi menyampaikan undangan. Liu Chuan tersenyum dan berkata, kalian berdua harus pergi dulu. Saya mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Baiklah, kami akan menunggumu di garis finis. Setelah itu, pria dan wanita misterius itu menyusul Liu Chuan. Intuisi Liu Chuan memberitahunya bahwa pria dan wanita misterius ini adalah sumber bahaya. Liu Chuan mempertahankan kecepatan yang tidak cepat atau lambat, tapi dia masih bisa menahan tekanan di sini. Titik, Kakak senior Zhao Wei, aku tidak tahan lagi, aku tidak tahan lagi. Pasukan pertama dipimpin oleh Zhou Junji dan yang lainnya, dan mereka memimpin terlebih dahulu. Namun, ketika mereka mencapai area uji coba penyihir pesona peringkat tiga, dia tidak tahan lagi. Zhao Wei awalnya mengira Zhou Junji akan menjadi orang pertama, yang mencapai puncak. Mem, Tuan Mudajie, kamu boleh pergi dulu. Aku akan menjaga kehormatan guild kita, kata Zhao Wei. Setelah itu, Zhou Junji pun mengundurkan diri dari kompetisi tersebut. Di luar, Zhou Seng merasa sangat menyesal, tetapi dia sudah sangat puas dengan penampilan Zhou Junji. Saudara Zhao Wei, lihat, pasangan misterius itu. Itu mereka. Zhao Wei menoleh untuk melihat. Ini agak di luar dugaannya, tingkat kedua sebenarnya tidak sialan. Ayo cepat pergi. Tidak bagus, mereka akan berakselerasi. Zhao Wei merasakan bahaya dan dengan cepat mendesak semua orang untuk mendaki. Gelombang apakah ini area uji coba penyihir pesona peringkat tiga. Sangat kuat, Liu Chuan juga melangkah ke area uji coba penyihir mantra peringkat tiga. Setelah sampai di sini, tekanan tiba-tiba meningkat, dan bahkan Liu Chuan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Penindasan terhadap semangat bela diri hanyalah semacam keberadaan abnormal. Saat ini, hanya ada tiga kelompok orang yang masih aktif. Selain itu, Zhao Wei tingkat pertama dan yang lainnya tidak akan mampu melakukannya. Kecepatan mereka jelas melambat sedikit, namun kecepatan pria dan wanita misterius itu tidak melambat sama sekali, malah meningkat. Mereka tiba di samping Zhao Wei dan yang lainnya dengan mudah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada mereka dan dia juga tidak mempunyai niat untuk menantang mereka. Pria dan wanita misterius ini menarik perhatian para penonton. Sejak kapan persekutuan Muxi memiliki penyihir mantra yang begitu kuat? Tidak mungkin, Zhao Seng telah mengirim seseorang untuk menyelidikinya, dan hasilnya menunjukkan bahwa sebenarnya itu adalah dua penyihir mantra yang tidak dikenal, yang membuat bingung semua orang. Terlebih lagi, wajah ketua persekutuan Muxi sedikit aneh. Sungguh lucu, jika persekutuan Muxi normal, orang-orang dari geng elang besar tidak akan memasukkan nama mereka. Persekutuan Muxi tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan persekutuan gunung abadi, jadi selama penyihir pesona di luar bersedia, mereka dapat berpartisipasi dalam turnamen atas nama persekutuan Muxi. Tentu saja, mereka harus memberi mereka uang. Zhao Wei tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mungkinkah, dia harus berhenti di sini? Jenius legendaris kekaisaran Moking Cheng, Zhuokyu, adalah seseorang yang bisa mencapai tahap keempat dari uji coba penyihir mantra, dan bahkan berjalan setengah jalan. Itu sudah cukup. Bahkan seorang jenius seperti dia hanya bisa mencapai level seperti itu. Dia bukan seorang jenius, namun ada kesenjangan kecil antara dia dan pihak lain. Itu sudah cukup. Oleh karena itu, Zhao Wei dan yang lainnya berhenti berpikir untuk naik, dan itu akan menjadi akhir dari perjalanan mereka ke pameran pesona. Setelah beberapa saat, Liu Chuan telah mencapai posisinya. Meskipun Zhao Wei tidak yakin di dalam hatinya, sial, ini adalah jenius lain yang baru saja lulus penilaian penyihir pesona tingkat pertama, di level berapa dia. Itu tidak mungkin level 4. Dia benar-benar eksistensi yang lebih menyebalkan dari siapapun. Ketika Liu Chuan datang, Zhao Wei dengan bijaksana memberinya 90% hadiahnya. Apa yang akan terjadi akhirnya tiba? Melihat imbalan yang diperolehnya diberikan kepada Liu Chuan sedikit demi sedikit, Zhao Wei merasa sangat sedih di hatinya. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa ada masalah serius, yaitu inilah dunia. Tanpa kekuatan, dia hanya bisa menjadi pesuruh bagi orang lain. Dia tidak merasakan hal itu di masa lalu, tapi sekarang, Zhao Wei benar-benar mengerti betapa buruknya perasaan ini. Di dalam guild, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya, tapi bagaimana setelah mereka pergi. Dunia luar sangat luas, dan terdapat banyak orang yang mampu. Wanita itu tersenyum, dan berkata, huh, talenta muda. Kekaisaran Moking Cheng hanyalah biasa-biasa saja, sepertinya rencana ibu kita dapat terlaksana dengan lancar. Adik perempuan, jangan meremehkan kekaisaran Moking Cheng. Meskipun kekuatannya sedikit menurun dalam beberapa tahun terakhir, para jenius dalam keluarga kekaisaran juga sekelompok orang, tapi, yang disebut kuda sialan ini adalah pengecualian nyata, pertumbuhannya pasti akan membawa dampak besar padamu. Kekaisaran King Cheng. Namun, kuda sialan ini juga anggota lembah dingin kita. Kata pria misterius, lembah dingin, ini adalah bekas luka di hati Liu Chuan, masih ada Lemu Shuang yang menunggunya di sana, di lembah yang dingin. Dia sudah lama keluar, tapi dia masih belum mencapai tingkat kekuatan Lengu Shuang. Memikirkannya saja sudah penuh dengan air mata. Pria dan wanita misterius akhirnya menarik perhatian masyarakat pesona, karena penyihir pesona persekutuan Mu si jelas tidak sekuat ini. Pada akhirnya, Zhou Seng terpaksa terpojok dan langsung memasuki rumah kecil di alun-alun kota untuk melaporkan situasinya kepada beberapa orang tua. Begitu orang tua itu mendengar ini, dia bertanya-tanya, mungkinkah orang itu adalah orang yang mempunyai ide benih api? Tidak peduli apapun, untuk dapat mencapai puncak alam abadi tidak berarti mereka memiliki kekuatan untuk menyaingi dia, biarkan saja mereka melakukannya. Keluarga Kerajaan Kekaisaran Mo King Cheng akan mengajari mereka bagaimana berperilaku. Biarkan mereka menjadi sasaran pembunuhan, biarkan mereka yang mengincar Kekaisaran Mo King Cheng dengan iri melihat, harga dari memprovokasi Kekaisaran Mo King Cheng. Bagaimanapun, Zhou Seng telah melakukan tugasnya dan memberitahu segala sesuatu yang harus diberitahukan. Bagaimana orang-orang tua itu akan menangani sesuatu, itu urusan mereka. Jadi, biarkan mereka bermain. Bertahan, bertahan. Pada saat ini, Liu Chuan sudah berkeringat seperti hujan, tidak ada yang bisa dilakukan. Di area uji coba penyihir pesona peringkat 3, tekanannya terlalu besar, semangat bela diri di tubuhnya langsung ditekan hingga bisa bahkan tidak beredar di meridiannya. Liu Chuan tidak berani membayangkan seperti apa tahap keempat dari tempat uji coba penyihir pesona. Itu bisa menekan semangat bela diri, jadi itu pasti sesuatu yang dia inginkan. Bukankah roh iblis juga seperti itu? Biarpun percikan ini tidak datang dari jiwa roh, itu tetap merupakan hal yang bagus. Namun, apa yang coba dilakukan pria dan wanita itu? Itulah inti masalahnya. Liu Chuan memandang kedua orang itu, dia tidak merasakan tekanan sama sekali dan berjalan sangat cepat. Aturan pekan raya mantra adalah hanya peringkat pertama yang memiliki kualifikasi untuk memasuki alam abadi untuk mendapatkan uji coba alam abadi. Namun, orang-orang di akhir hanya bisa menunggu sampai yang lain keluar sebelum masuk. Jika bukan yang pertama, maka tidak akan ada hasil apapun. Keyakinan Liu Chuan seperti itu, jika seseorang tidak bisa menjadi yang pertama, apa yang harus diperjuangkan? Dia mungkin juga manusia biasa. Seorang seniman bela diri adalah jalan yang tidak dapat dilewati oleh siapapun. Karena mereka sudah menginjakan kaki, mereka hanya bisa terus berjalan, terus-menerus melampaui orang lain, melampaui diri mereka sendiri. Ahaha, tekat Liu Chuan meledak, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk meningkatkan kecepatannya, dan mengejar pria dan wanita misterius itu. Saya dilahirkan untuk menjadi nomor satu, jika tidak, saya tidak akan menjadi apa-apa. Kakak senior, menurutmu apakah kita harus menunggunya? Wanita misterius itu sangat mengagumi ketekunan Liu Chuan. Seorang pria harus memiliki ketekunan seperti itu, itu adalah sesuatu yang sudah lama tidak dia lihat. Tunggu dia, saya pikir kita harus melupakannya. Kita tidak tahu apakah dia akan pergi bersama. Kita untuk saat ini, jadi ayo masuk dulu. Kata pria misterius itu, meskipun Liu Chuan sudah mulai meningkatkan kecepatannya, kecepatan pria dan wanita misterius itu juga tidak lambat. Level 4 area uji coba, keduanya tiba lebih dulu. Selama mereka melewati area ini, mereka akan dapat mencapai puncak. Liu Chuan juga dengan cepat mendekati area uji, uji coba level 4. Titik, kakek, coba saya lihat di mana dia berada. Jiang Yun beristirahat sebentar, dan kemudian juga pergi ke Jiang Yuan. Ini adalah lelucon, satu-satunya orang yang masih bekerja keras di, alam abadi, adalah kuda sialan. Dia adalah satu-satunya bibit guild, dan merupakan kehormatan guild. Ketika Jiang Yun melihatnya, dia langsung sangat gembira. Kuda sialan itu sangat kuat, sangat mengagumkan, mereka telah mencapai area uji coba level 4. Dari apa yang kulihat, kali ini, tempat pertama pastinya adalah kuda-kuda sialan itu. Huh, jika bukan karena keduanya, tempat pertama pasti akan menjadi milik kita. Jiang Yuan menghela nafas. Huff, aku tidak peduli. Bagaimanapun, kuda lumpur sialan itu masih nomor satu di hatiku. Jiang Yun mulai sedikit mengagumi Liu Chuan. Sebuah pemikiran yang belum pernah terlintas di benaknya sebelumnya muncul di benaknya, yaitu antara si B Asteris Jingan dan murid pangeran menawannya sendiri, Ling Hu Qing, siapa yang lebih kuat pada akhirnya. Jika kuda lumpur F king kuat, maka dia akan memilih kuda lumpur F king. Jika kuda putih itu kuat, maka kuda lumpur sialan hanya bisa berdiri di samping. Kakak senior, kita telah mencapai puncak. Yah, itu benar. Hasilnya seperti yang diharapkan. Meskipun Liu Chuan dengan susah payah mengejarnya, pria dan wanita misterius itu tetap mendapatkan nomor satu. Saat ini, Liu Chuan sudah berjalan ke sepertiga area uji coba tingkat keempat. Meski hatinya dipenuhi penyesalan, inilah kenyataannya. Pria dan wanita misterius itu beristirahat sejenak. Setelah melakukan beberapa persiapan, pria itu berkata, adik junior, ayo pergi. Ya, wanita itu mengangguk. Setelah itu, pria dan wanita itu berjalan menuju formasi susunan misterius di puncak. Begitu mereka masuk, mereka mengumumkan bahwa pameran mantra telah selesai. Penyihir pesona lainnya yang masih berada di tengah-tengah, alam abadi, semuanya dikeluarkan. Meskipun bukan Liu Chuan yang memperoleh tempat pertama, dia tetap menjadi fokus perhatian semua orang. Huh, sayang sekali, bajingan ini benar-benar jenius yang terlihat setiap seratus tahun sekali. Aku ingin tahu apakah senior Ling Hu King akan tergerak jika dia melihatnya. Huh, kalau bukan karena orang misterius yang keluar, kita akan bisa melihat keberadaan kuda sialan yang melampaui Zuokiu. Di dalam hati penyihir pesona ini, Zuokiu adalah perwakilan dari generasi mereka, si jenius di antara para jenius. Merupakan suatu kehormatan bagi mereka jika mereka dapat menyaksikan penampilan seseorang yang bahkan lebih berbakat daripada Zuokiu. Mereka tidak penasaran dengan pria dan wanita misterius itu karena mereka bukan satu generasi. Persetan denganmu, melihat Liu Chuan telah keluar, Jiang Yun segera berlari ke arahnya. Di alam abadi, jika Anda tidak memiliki cukup senjata, keluarlah, Jiang Yun akan memiliki cukup senjata untuk memeluk Liu Chuan. Dia segera menerkam untuk menghentikan Liu Chuan, menyebabkan dia hampir tidak bisa bernapas. Di antara mereka, Zu Junji lah yang paling sedih. Jiang Yun yang cantik, yang mengatakan bahwa dia tidak menyukainya adalah palsu, dia sangat berharap yang memeluk Jiang Yun saat ini adalah dia, yang dihormati oleh puluhan ribu orang adalah dia. Namun, dia hanya bisa iri sesaat, karena dia tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Batuk-batuk, Jiang Yun, sudah selesai. Aku tidak tahan lagi, ada begitu banyak orang di sekitar, aku sangat takut seseorang di sekitar akan mengetahui kekasih impianmu dan diam-diam memberitahunya. Bagaimana jika saya dipukuli olehnya? Liu Chuan mengejek, Hef, saya tahu. Aku benar-benar ingin tahu siapa yang lebih kuat antara kamu dan dia. Jiang Yun tertawa. Siapa yang lebih kuat? Liu Chuan benar-benar tidak tahu, karena Liu Chuan belum pernah bertarung dengannya sebelumnya. Jiang Yuan juga berjalan mendekat, dan terbatuk-batuk, menunjukkan bahwa cucunya harus memperhatikan tindakannya sendiri. Jiang Yun paling kesal dengan suara kakeknya, jadi dia hanya bisa melepaskan Liu Chuan dan memelototinya. F asterisk cek kamu, kamu jenius yang langka, setua ini pria mengucapkan selamat padamu dulu. Jiang Yuan datang untuk memberi selamat kepada mereka. Liu Chuan tertawa, tetapi saat dia hendak berbicara, semua perhatiannya tertuju pada rumah kecil di alun-alun kota. Jiang Yuan juga melihat ke atas, dan hatinya berteriak, pada saat yang sama, dia mendengar ledakan keras. Banyak penyihir mantra tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi tsunami besar menyerbu ke arah mereka. Apa yang akan datang akhirnya datang. Liu Chuan dengan cepat melindungi Jiang Yun. Sial, gelombang energi yang begitu kuat membuat jantung Liu Chuan berdebar kencang, prajurit pangkat apa yang dibutuhkan untuk bisa melepaskannya. Sesaat kemudian, tiga sosok putih membubung ke langit dan berdiri di udara di atas alun-alun. Mereka mengenakan baju besi roh bela diri dan terlihat sangat tampan. Sial, tetua klan kerajaan dari kekaisaran Mo King Cheng. Sial, temperamen ini terlalu keren. Lihatlah armor roh bela diri orang ini, terbang di udara. Liu Chuan langsung tertarik padanya. Siapa sangka, Jiang Yuan akan berkata, pergilah, berbahaya, kuda sialan, ini bukan tempat untuk kita tinggal. Setelah tiga bayangan putih keluar, dua bayangan lainnya melonjak ke langit. Begitu kedua bayangan ini muncul, sebuah suara lama terdengar, siapkan susunannya. Cahaya kemasan bersinar, menyelimuti seluruh alun-alun kota, dan pola aneh segera muncul, membentuk formasi. Ini adalah formasi. Liu Chuan terpesona. Arai sebesar itu hanya bisa disebut formasi, glip arai yang dibicarakan oleh Zhao Wei dan yang lainnya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Tiga pancaran energi setebal ember air ditembakkan ke arah pria dan wanita misterius dalam barisan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, angin dan awan melonjak, dan dari jarak yang begitu jauh, Liu Chuan merasa dia bahkan tidak bisa bernapas. Dengan raungan keras dari pria misterius, langit langsung berubah warna, guntur bergemuruh, dan bahkan kulit ketiga tetua pun berubah. Tiba-tiba, para pejuang di alun-alun kota berjatuhan satu demi satu. Mereka pingsan, dan ketika Liu Chuan melihat Jiang Yun memutar matanya dan pingsan, dia juga terlihat sama ketika melihat sekeliling. Sial, kekuatan level Martial King adalah kekuatan, jika kamu ingin kami pingsan, maka pingsanlah. Liu Chuan juga tahu mengapa mereka melakukan ini, itu karena ada beberapa adegan pertempuran dan beberapa hal, lebih baik jangan biarkan orang biasa mengetahuinya. Tidak ada yang bisa dilakukan Liu Chuan, dia hanya bisa berpura-pura tidak sadarkan diri juga, dan berbaring di tanah, dengan cara ini dia bisa menyaksikan pertarungan mereka dengan lebih baik. Tiga pemimpin guild, cepat datang dan bantu kami. Ketiga pemimpin guild dengan cepat naik ke udara. Meskipun mereka tidak sekuat itu, dalam krisis seperti ini, satu orang lagi berarti satu orang lagi. Stimulasi, sungguh mendebarkan, di udara, sesosok tiba-tiba muncul di udara yang tidak berwarna dan tidak berasa. Itu agak mirip dengan naga, itu adalah tubuh yang besar, dan dia tidak terlihat marah, tapi matanya dipenuhi dengan kekuatan. Perlahan, udara mulai muncul. Persetan denganku, benda apa ini? Ular, Liu Chuan tiba-tiba teringat kembali pengalamannya di lembah dingin, pengalaman dikejar-kejar oleh ikan gabus itu. Kekuatannya menjadi lebih kuat, seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat, dan sisiknya sekeras baju besi. Ada dua tanduk raksasa di kepalanya. Lidah ular itu mengeluarkan darah. Binatang iblis peringkat dua, ular surgawi. Bagus, bagus, kalian sudah mempersiapkan cukup banyak. Tetua berjubah putih itu menghela nafas. Binatang iblis di atas mereka juga memiliki binatang iblis, jadi kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan binatang iblis sama sekali. Huh, kamu belum siap sama sekali. Apakah kamu berani datang dan mencuri benih api? Kata pria misterius. Seketika, ular surgawi mengepung barisan, siap menyerang kapan saja. Kalian benar-benar berusaha, ini hanya benih api, bukan alam abadi, yang sebenarnya. Setiap tempat memiliki benih api seperti ini, bagaimana kamu bisa menjamin kalau itu asli? Tetua berjubah putih itu tertawa. He he, orang tua, aku sudah memberitahumu, kekaisaran Moking Chengmu akan segera jatuh. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan memberitahumu secara langsung, ada orang-orang dari pihak kita di kekaisaran. Kata pria misterius itu, tetua berpakaian putih itu langsung marah. Apakah ada pengkhianat? Ini adalah eksistensi yang tidak bisa ditoleransi. Huh, kalau begitu jangan pergi. Tetaplah di sini dan beritahu kami siapa pengkhianatnya. Lakukan, saat penatua berpakaian putih memberi perintah, dua penatua lainnya juga mengerti. Mereka dengan cepat membuka jari mereka dan membentuk segel tangan. Tiba-tiba, formasi menjadi sangat terang dan mempesona, buntur ilahi nether yang mendalam. Mengeluarkan teriakan keras dan sambaran petir besar keluar dari depannya. Dengan suara berderak, petir menyambar dua orang dalam formasi. Ular surgawi tidak memiliki rasa takut, membuka mulutnya yang besar dan berdarah, langsung menggigit ke arah petir kegelapan ilahi. Dengan dentuman keras, ular surgawi benar-benar berhasil menggigit guntur ilahi dunia bawah dengan kuat. Kekuatan semacam ini menyebabkan Liu Chuan tidak bisa berkata-kata. Setelah itu, ular surgawi mulai meronta dengan keras, tubuhnya yang besar hancur, seolah-olah ingin menghancurkan susunannya. Tenang, belum lagi yang lain, bahkan Jiang Yuan telah menggunakan seluruh kekuatannya, namun susunan besar itu masih runtuh. Akhirnya, ular langit tidak bisa, tidak tahan lagi, dan susunan besarnya rusak. Energi emas segera lenyap, dengan sapuan ekor besar ular surgawi, bahkan para tetua tingkat Raja Beladiri tidak berani menghadapinya dan mundur. Pria dan wanita misterius itu segera naik ke punggung ular surgawi. Haha, kekaisaran Moking Cheng, tunggu saja kami. Pria misterius itu tertawa gila-gilaan. Sialan, kejar dia. Tetua berpakaian putih itu sangat marah. Ini adalah tamparan bagi kekaisaran Moking Cheng, dia telah menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk meletakkan formasi hebat ini, tetapi sebenarnya formasi itu melarikan diri dengan mudah oleh seseorang. Setelah itu, pria dan wanita misterius itu menunggangi ular surgawi dan berlari jauh, sementara ketiga tetua mengikuti dari belakang. Jiang Yuan lebih menyedihkan, dia langsung ditampar ke tanah dan muntah darah. Tidak, ini tidak akan berhasil. Saya harus pergi dan melihat pemandangan seperti ini. Liu Chuan hendak bergerak, ketika tiba-tiba, peralatan bantu mengeluarkan bunyi gedebuk. Ding dong, peralatan tambahan telah mengeluarkan misi, kekuatan dunia asing. Jika Liu Chuan mampu mencuri benih api, hadiah untuk misinya adalah terobosan dalam tahap rasurgawi. Jika misinya gagal, maka pengalaman akan dikurangi, satu juta. Petik dua, sial, misi macam apa ini? Liu Chuan tidak tahu harus berkata apa lagi. Sukses dalam misinya, imbalannya memang sangat besar, namun kegagalan misi secara langsung mengurangi satu juta poin pengalaman. Konsep macam apa itu? Liu Chuan akan segera kembali ke keadaan di mana dia memasuki tubuh menyempurnakan tingkat ke sembilan. Tidak ada cara lain, aparat pembantu mengetahui temperamen Liu Chuan dengan sangat baik. Peralatan tambahan merasakan bahwa Liu Chuan tidak mampu mengimbangi kecepatan mereka sama sekali, jadi itu hanya memberi Liu Chuan hadiah sementara berupa kecepatan plus dua selama tiga jam. Atribut dasar plus dua, konsep macam apa itu? Liu Chuan menyadari bahwa perbedaan antara dia dan orang lain terlalu besar. Pergi, Liu Chuan segera merasakan kecepatannya membuat terobosan kualitatif, dan seluruh tubuhnya menjadi lebih ringan. Arus bawah melonjak. Karena dia diikuti, Liu Chuan jelas harus menyembunyikan kehadirannya sendiri. Dia tidak langsung melayang ke langit, tapi menempel di dekat tanah. Pria dan wanita misterius itu mengendarai naga dewa dengan kecepatan sangat tinggi. Dalam sekejap mata, seluruh kota Changling tidak terlihat lagi. Dan di belakang mereka, ketiga sesepu juga mati-matian mengejar mereka. Terlebih lagi, jarak di antara mereka semakin memendek. Ketiga orang tua ini benar-benar tidak mau menyerah. Kakak senior, sepertinya kita harus melawan mereka. Meskipun ular surgawi sangat kuat, kecepatannya bukanlah keunggulannya. Ayo bertarung. Kata wanita misterius itu. Huff, tiga orang tua, kamu menganggap dirimu terlalu tinggi. Kakak muda, inilah waktunya kita memamerkan kekuatan kita. Ular surgawi, hentikan. Dengan perintah pria misterius itu, ular surgawi segera berbalik 180 derajat, menunggu kedatangan tetua berpakaian putih itu. Tanda seru, makhluk jahat, mati. Penatua berpakaian putih berteriak marah dan mengeluarkan pedang harta karunnya. Pedang itu beriak dengan aura biru samar, dan aura ini tidak datang dari penatua berpakaian putih, tetapi sepenuhnya milik pedang itu sendiri. Pedang tingkat ini, hanya tetua klan kerajaan dari Kekaisaran Moking Cheng yang bisa memilikinya. Sepuluh ribu petir hebat, tetua berpakaian putih itu mengayunkan pedangnya dengan ganas. Energi pedang muncul satu demi satu, membentuk energi pedang. Itu bukan manifestasi pedang ki yang sederhana. Sayang sekali Liu Cuan masih mengejarnya dengan santai. Tiba-tiba, pedang ki biru menebas ke arah ular surgawi, mata ular surgawi berkedip dengan lampu merah, tubuhnya bergoyang, seperti meskipun ia sama sekali tidak mempedulikan pedang ki, karena pedang ki bahkan tidak layak untuk digaruk. Pada saat berikutnya, tetua berpakaian putih itu menghilang, pria misterius itu mengerutkan kening dan mengeluarkan pedang hitam panjangnya. Adik perempuan, dia ada di sini. Saat pria misterius itu selesai mengingatkannya, dia bergegas keluar, memblokir, keduanya bertabrakan, dan energinya tersebar ke segala arah, itu luar biasa. Dua tetua lainnya juga tiba pada waktu yang sama. Wanita misterius itu juga mengeluarkan cambuk panjangnya dan mulai bertarung dengan seorang tetua. Sial, orang-orang ini sangat cepat. Mereka seperti pesawat, Liu Chuan baru saja tiba. Meski hanya satu atau dua detik, seberapa jauh pesawat tempur bisa terbang dalam satu atau dua detik itu. Ini cukup mengejutkan, Liu Chuan bersembunyi di hutan dan menyaksikan pertempuran itu dengan tenang. Jiang Yuan dan dua masyarakat pesona lainnya tidak bisa ikut campur sama sekali, dan hanya bisa menonton dari samping. Keuntungan dari ular surgawi sudah jelas, ia telah sepenuhnya menekan seorang tetua. Penatua berpakaian putih melihat situasinya menjadi kacau dan berteriak, Suan King, datang ke sini dan tangani dia. Ya pak, alhasil, kedua tetua itu bertukar tempat. Tampaknya hanya tetua berpakaian putih yang memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi ular surgawi. Bangsanya, sendiri? Sudah pasti bangsanya sendiri. Liu Chuan dapat dengan jelas melihat tangan pria misterius itu sedang memegang senjata hitam, seperti tongkat hitam yang baru saja dia peroleh. Sial! Orang-orang dari lembah dingin sangat tampan. Mereka langsung bertarung dengan tetua kerajaan kekaisaran Mo King Cheng. Jenius macam apa yang memiliki kemampuan seperti itu. Ketika tetua berpakaian putih datang, ular surgawi tidak berani meremehkannya.